Ingat Mika Wijaya artis tercantik era 60-an, meninggal dalam keadaan tersenyum, setelah mengucapkan syahadat. Halo Sobat Onet, selamat datang kembali di channel Onet. Bagaimana kabar Sobat semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Jangan lupa beristirahat sejenak sambil menyaksikan sajian dari Onet. Ibunda Nia Zulkarnain itu meninggal pada selasa tanggal 3 Mei tahun 2022, di usia 82 tahun, setelah berjuang melawan penyakit diabetes dan kanker yang dideritanya. Saat Mika Wijaya menghembuskan napas terakhir, Nia Zulkarnain mengaku berada di samping ibunya. Nia menyebut mamah pergi dengan tenang sambil tersenyum. Alhamdulillah tenang sekali perginya dengan senyum, ungkap Nia. Meski sedih, namun Nia berusaha ikhlas menerima kepergian ibunya. Ini sudah jalan yang terbaik yang diberikan Sang Halik, agar ibunya tak lagi menahan sakit akibat diabetes dan kanker yang diidapnya. Alhamdulillah mamah sekarang sudah tidak sakit lagi, ungkap Nia. Buat para sobat yang remajanya di era 60-an, 70-an, hingga 80-an, mungkin sudah tidak asing lagi dengan artis tercantik di masa itu. Mika Wijaya merupakan aktris kebangsaan Indonesia yang lahir di Bandung, pada tanggal 17 Maret tahun 1939. Ia juga merupakan istri dari seorang aktor, yakni Diki Zulkarnain, dan dikaruniai empat orang anak, salah satunya Nia Zulkarnain yang juga terjun di dunia perfilman. Nama Mika Wijaya sudah dikenal sejak era 50-an, dengan film pertamanya yang berjudul Gagal, yang tayang pada 1955. Wow jadul banget, mungkin kalian juga belum pada lahir kali ya. Semenjak itu Mika Wijaya kerap membintangi berbagai judul film, seperti beberapa di antaranya adalah, berjudul Gadis Kerudung Putih, Ranjang Pengantin, Corak Dunia, Pilihlah Aku, Kembang Semusim, dan Asmara Darah. Memasuki era 80-an, Mika terlibat dalam serial Lost Man, yang tayang di TVRI. Dalam serial itu, Mika memerankan tokoh Bubroto. Dan serial tersebut, paling digemari masyarakat saat itu. Bahkan Sobat, pada 2021 kemarin, serial ini di-remake, menjadi film keluarga yang tayang di bioskop dengan judul yang sama. Apa kalian sudah pada nonton? Pada usianya yang tidak lagi muda, akting Mika masih sering ditemui di layar kaca, di berbagai sinetron. Seperti di sinetron Kemilau Cinta Kamila, Anak-anak Manusia, dan Catatan Hati Seorang Istri. Bahkan ya Sobat, Mika juga terlibat dalam film Ayat-Ayat Cinta yang tayang pada 2008 lalu. Dalam perjalanan karirnya, Mika telah meraih Piala Citra Festival Film Indonesia sebanyak tiga kali, yaitu pada 1967, 1975, dan 1981. Tidak hanya itu saja Sobat, Mika Wijaya pernah mendapatkan anugerah Lifetime Achievement di ajang Indonesian Movie Award pada 2015. Ia meraih penghargaan itu, di saat usianya 75 tahun, wow luar biasa sekali Sobat. Nah Sobat Onet, itu dia profil dan perjalanan karir Mika Wijaya, dari awal karir hingga menutup mata, dengan senyuman bahagia. Oke Sobat, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, sampai jumpa lagi di lain kesempatan, wassalam.